Video yang Anda akan lihat sekarang adalah kutipan dari pertemuan dari United Nations Security Council, Badan Keamanan, yang sedang diselenggarakan di Lake Success di New York pada 14 Agustus 1947. Dan Bung Kecil, Sultan Syarir, mantan Perdana Menteri dan mantan Menteri Luar Negeri, terbang ke New York untuk membuat pidato di dalam sesi ke-184 dan ke-85 pagi dan siang dari hari 14 Agustus untuk meyakinkan Dewan Keamanan bahwa sebenarnya Indonesia bukan rakitan Jepang, tapi punya bobot dan punya roh dan jiwa sendiri. Dan dia membantah argumen yang diselenggarakan oleh, yang diutarakan oleh Belanda bahwa sebenarnya Indonesia adalah rakitan Jepang. Dan itu salah satu momen yang sangat penting sekali, sangat menentukan dan ini menyeminkan kepentingan dari pengetahuan mengenai sejarah sendiri sebagai bagaimana siapa dirimu, mau kemana, dari mana. Dan dari itu, dari keyakinan itu, bisa meyakinkan dunia luar bisa membuat satu storyline, satu cerita yang bisa meyakinkan untuk mendukung. Dan ini satu turning point, satu turning point yang sangat gawat untuk Republik yang terkurung di Jogja sebab Belanda baru menyelenggarakan atau banyak membuat polis inelaksi satu, operation product, dari ujung Juli pada awal Agustus. Dan waktu ada polis inelaksi kedua, Belanda kewalaan sebab Indonesia sudah kemenangan dari argumen diplomatik dan itu didukung oleh kebanyakan negara di dunia. Dan pada akhirnya, Kongres di Amerika sudah ada keputusan untuk memberitahu kepada Belanda Sumpahnya tidak kembali ke meja runding, kamu bisa lupakan Marshall Aid untuk fiskal 1950 dan 1951. Jadi ini salah satu saat yang menentuskan sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati